Dari perbatasan, kita beralih ke Kabupaten Sintang, di mana lapas kelas 2B Sintang mengajukan 67 warga binaan permasyarakat untuk mendapatkan remisi Natal dan Tahun Baru. WBP yang diajukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan remisi. Sebanyak 67 orang warga binaan permasyarakat lapas kelas 2B Sintang diajukan untuk mendapatkan remisi Natal dan Tahun Baru 2022. Pengajuan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi WBP untuk mendapatkan remisi. Kasupsi Registrasi Lapas Kelas 2B Sintang, Darsono mengatakan, WBP yang diusulkan itu dengan rincian pidana normal 53 orang, pidana peraturan pemerintah nomor 99 yaitu koruptor, pelaku teror, dan pelaku narkoba ada 14 orang. Dari sejumlah WBP yang mendapatkan remisi itu, tidak ada yang langsung bebas setelah mendapatkan remisi itu. Untuk yang kita ajukan untuk pengusulan remisi hari Raya Natal pada lapas kelas 2B Sintang, yaitu ada 7, total usulannya ada 67 orang, yang mana ada pidana normal 53 orang, pidana PP 99 ada 14 orang. Dan remisi pertama 13 orang, remisi selanjutnya ada 54 orang. Untuk rincian remisi khusus atau RK 1 dan RK 2, itu untuk RK 1 ada 67 orang, untuk RK 2 kosong. Darsono mengharapkan, WBP yang mendapatkan remisi bisa terus berkelakuan baik ketika menjalani sisa masa hukuman, agar bisa mendapatkan remisi kembali di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih.